Intro Selamat siang, Anda menyaksikan Medkom Update kali ini bersama saya Pak Ariyavis Pemisah Medkom hari ini terdakwa kasus tugahan swab dan gratifikasi dengan terdakwa mantan Menteri Pembuatan Olahraga, Iwan Narowi menjalani sidang lanjutan di Madara Tidak Pendana Produksi, Jakarta dan hari ini agenda sedang diladikan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi yang diladikan oleh Jaksa Pendidikan Akutal OGBU pada Komisi Pemberasian Produksi atau KPK dan dua saksi yang terkonfirmasi hadir yakni pertama, mantan Kepala Biro Keuangan dan Umat Tangga Kementora, Bambang Trijoko dan mantan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, KONO Surekman namun Bambang Trijoko diperiksa terlebih dahulu dan dalam persidangan, Jakarta menggali keterangan dan saksi mengenai peran asisten kibadat di Menteri, yakni Menteri Ulung dan Menteri Ulung memang kerap disebut atau diduga mempunyai peran yang cukup besar terkait dengan perannya di Kementora dan bahkan menurut keterangan dari Bambang Trijoko Menteri Ulung dunia kuasa penuh terhadap berbagai aktivitas di lingkungan Kementora dan berikut petikan keterangan dari Bambang Trijoko selaku mantan Kepala Biro Keuangan dan Umat Tangga Kementora dalam persidangan dan itu apa yang sudah maksudkan? yang saya maksudkan itu Pak, jadi itu hanya permintaan tambahan dana untuk funger itu pada Pak Pertibas lalu, saya seminggu yang sama Pertibu dan hingga saat ini sidang yang diketuai oleh Ketua Majelis Hakim Rosmina masih terus dilanjutkan dan masih mendengarkan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Gaksa Penuhi Umum pada KPK dan untuk diketahui Bambang Sametkom, Imam Nahrui lakas ini didakwa menerima suap sebesar 11,5 miliar rupiah serta terus didakwa menerima gratifikasi senilai 8,6 miliar rupiah dan gratifikasi diduga diterimanya melalui atau berasal dari Pejabat Kementora maupun Pejabat Komi dan terkait dengan tujuan penerimaan suap dengan mempercepat proses persetujuan dan cairan bantuan dana hebat yang diajukan Komi Pusat kepada Kementora tahun kelihatan 2018 dan salah satu kelihatan yang dimaksud ialah pelaksanaan tugas peneruasan dan pendampingan program peningkatan prestasi pada multi-defense ASEAN Games 2018 dan ASEAN Barat Games 2018 dan dalam perkara suap, Imam Nahrui lakas ini didakwa melanggar pasal 12 huruf A kecil atau pasal 11 hingga mengundang tindak kekidangan korupsi serta untuk perkara gratifikasi, Imam Nahrui lakas ini didakwa melanggar pasal 12 huruf B besar hingga mengundang tindak kekidangan korupsi dan demikianlah medkom update ini saat ini nantikan medkom update berikutnya Saya Pak Dehabis, terimakasih, sampai jumpa Terima kasih 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 Terima kasih